Kecilakaan remen karandapan di Pasim Pangan Rel Kareta atau Wadi Jalur Kareta. Di nararaga ngurangan jumlah kasus kecilakaan di Eta Jalur, Komunitas Edan Sepur, ngalakonan sosialisasi di Pasim Pangan Sawidang, Jalan Laswi, Kota Bandung, sepapara waktu ke Tompernag. Jumlah kasus kecilakaan alatan kata disiplin warga nunggu gunakan jalan di Pasim Pangan Sawidang atau Wadi Jalur Kareta, Kawilang Rhea. Sokomo, Manajer Humas PT KI Dabdua Bandung, Aib Hana Pinghebrekin. Dina bulan Juni 2024, karandapan 14 kacilakaan di Lawang Pasim Pangan atau Wadi Jalur Kareta. Dina kata reka, kengurangan jumlah kacilakaan pihak nanutup 18 pasim pangan sawidang ilegal di wilayah Dabdua Bandung. Pangnak itu, 225 tinatilu 157 lawang pasim pangan di wilayah Dabdua Bandung, hentu dijaga. Meneka selesai jetareka, keringaronjatkan ke disiplin warga, nalika ngaliwatkan akarel kareta, Komunitas Edan Sepur, nyorang sosialisasi di Pasim Pangan Sawidang, Jalan Laswi, sepapara waktu ke Tompernagin. Dina etas sosialisasi teh anu make jalan, anu ngalawan arus lalu lintas, di Geing, sangkan ngagunakan jalan, anu sakuduna. Untuk mengurangi angka keselakaan di pintu perlintasannya, untuk mengurangi angka keselakaan di pintu perlintasan, selain sosialisasi di pintu perlintasan, KAI juga melakukan kegiatan penutupan pintu perlintasan. Penutupan pintu perlintasan sampai dengan bulan Juli, sebanyak 19 pintu perlintasan, liar sudah kami tutup. Kami juga sampaikan bahwa di wilayah 22 Bandung, sebanyak 357 perlintasan itu perlintasan 25 tidak dijaga dan 132 dijaga. Jadi yang tidak dijaga masih sangat banyak. Pak, angka kecelakaan dampak dari tidak tertibnya lalu lintas di perlintasan, sudah berapa seperti jawab baru, Pak? Untuk data kecelakaan sampai dengan bulan Juni, sebanyak 14 kejadian, baik itu di pintu perlintasan maupun di jalur KAI. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melewati pintu perlintasan dan selalu mentahati aturan yang ada. Ayep, ngagehing, jenglengan undang-undang nomor 20 tilu tahun 2007 mengenaan perkereta apian, sarta undang-undang nomor 22 tahun 2008, mengenaan lalu lintas jalan raya, sangkan sakum na kendaraan, kudung utamakan kareta, nalikang ngaliwatan lawang pantopasim pangan kareta. Samalah etah HG dilarapkan ke ambulans, anuker mawapasen atau wadamkar. Budi Hartati, Bandung TV